Ini alhamdulillah, karena ini kita sedang hubungannya juga dengan membuat video lukisan diri. Mbak Rizky jagonya sudah membuat video yang sangat menarik, contoh saja. Karena kan di KineMaster kan banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Bisa nih nanti, mungkin teman-teman bisa ikuti membuat video ya. Silahkan Mbak Rizky menyampaikan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya mau saya screen ya. Karena tadi juga sudah disampaikan sama Bu Nur ya, bahwa kali ini kita ada tugas nih dari Bu Nur untuk melukiskan gimana sih diri kita selama ini. Jadi ini tampilan KineMaster-nya. Teman-teman di sini, Alhamdulillah sudah sering ya, nggak asing lagi dengan KineMaster. Karena teman-teman adalah alumni dari kelas basic KineMaster atau mungkin dulunya ikut kelas gampang video di e-journey atau di i-template. Nah, di sini teman-teman kita akan mencoba. Buat video itu nggak yang flat-flat aja, tapi di sini kita menuangkan rasa ya, teman-teman. Jadi, seperti apa sih perjalanan hidup kita selama setahun ini? Nah, kita tuangkan dalam sebuah video, kemudian harapan-harapan kita juga kita tuangkan di sana. Nah, ini kita menggunakan KineMaster. Siapkan dulu, boleh KineMaster-nya. Yang sudah install bisa langsung kita praktek bareng-bareng atau mau menyimak dulu juga boleh. Nanti kalau waktunya kurang mungkin bisa kita, ini ya, kapan-kapan kita share lagi atau nanti saya buatkan tutorial. Jadi di sini saya akan menggunakan aspek rasio 16 banding 9. Oke, di sini saya mau memasukkan video-video atau foto-foto dari... Duh, ada foto saya sama Bunur. Nah, ini beberapa saya ambil dari Canva ya untuk foto-fotonya. Teman-teman bisa mengambil dari foto-foto teman-teman sendiri selama 2021 ini. Sudah apa saja yang dilalui, mungkin ada yang pernah terekam dalam sebuah gambar atau dalam sebuah video itu teman-teman bisa nanti dituangkan di KineMaster ini ya teman-teman. Jadi langsung saja saya mau memilih video... Sebentar, ada beberapa ya. Kayaknya saya simpan di cold storage. Nah, ini video saya ambil dari Canva. Saya unduh terus saya masukkan ke sini. Kemudian saya akan tambahkan audionya dulu. Audionya saya dapatkan dari Bunur tadi. Lagunya Masya Allah ya tentang utuh itu ya. Dari Dira Sugandi. Tinggal ditambahkan saja seperti ini. Kemudian biasanya saya play dulu karena ada beberapa part yang mungkin akan kita buang. Untuk audionya belum keluar ya? Belum. Karena dia sudah berapa lama baru ada kayak... Oh iya. Memang agak ini senyap dulu ya, Bu. Tidak, saya hapus yang depan. Saya hapus dulu yang depan. Kalau mau menghapus, kita cari gambar gunting. Terus pangkas yang mau kita hapus. Yang bagian... Katak ini mau saya hapus. Sudah kedengeran? Sudah. Sudah. Kayaknya banyak yang dihapus. Jadi saya ini tambahkan layar dulu biar bisa dihapus agak panjang. Ini dia aja. Nah, dari sini aja. Ini ke belakang, eh ke depan saya pangkas. Pangkas ke kiri playhead. Lalu ini kita tekan sampai bunyi geter. Baru kita majukan. Nah, di sini saya mau masukin teks yang sudah saya buat di kinemaster juga. Yang mungkin kesannya jadi kayak efek sinematik. Saya cari kinemaster. Yang ini. Nah, ini ada teksnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, caranya biar dia cuma terlihat teksnya. Kita pilih di sini menyampur. Lalu kita klik layar. Oke, kalau gitu kita centang. Lalu coba kita play. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau tahu tutorialnya cara bikin ini, nanti saya buatkan tutorialnya. Ya, cepat aja. Saya ganti di sini dengan foto. Ini saya hapus dulu. Karena habis ini saya mau tambahkan foto atau video ya. Saya sudah klik di favorit tadi. Jadi, saya pilih yang ini. Kemudian yang ini kan masih kepanjangan. Padahal saya mau masukin dia sama panjang dengan video background-nya. Jadi, ini saya mau percepat. Caranya kita klik di kecepatan. Lalu kita percepat. Seperti ini. Kita klik centang. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Ini harusnya adanya di background-nya ya. Jadi, bukan di layar. Sorry. Di media. Tambahkan media. Lalu kita masukkan videonya. Seperti ini. Saya coba play lagi. Ini sambil dirasain ya. Sambil dirasain bagaimana, Bu? Nah, ini kita tambahkan lagi medianya. Saya klik favorit. Mungkin bisa ditambahkan memori-memori kita dengan keluarga. Terus dengan sahabat. Seperti itu ya. Jadi, ini adalah suatu apa ya. Strong-nya kita. Atau kekuatan kita gitu ya. Baik dari diri sendiri. Dari kekuatan keluarga, dari sahabat. Itu bisa ditambahkan di sini. Kita sambil play, biar tahu nanti pas sama musiknya. Nah, di sini kita tambahkan lagi karena setelah ini ada ada lirik yang di depan cermin. Jadi, saya mau tambahkan gambar yang di depan cermin. Nah, ini teman-teman bisa foto sambil ngaca. Seperti ini. Lalu, saya tambahkan lagi masih di media. Coba kita play dari sini yang ada di depan cermin. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu? Nah, ini bisa kita pangkas segini saja. Terus Oke, agak panjang dikit. Sampai apakah kabarmu? Selama ini Nah, sampai sini kita potong terus kita tambahkan media. saya pakai yang hitam saja buat background. Saya mau ini durasinya sekitar satu menitan lebih. Segini dulu. Nah, ini karena ini sudah background kita nambahinnya lapisan bukan di media. Di lapisan terus kita klik media kita tambahkan fotonya disimpan di mana tadi teksnya apa ya? Misalnya yang ini. Nah, kalau di lapisan supaya dia bisa full screen ini kita pilih yang bagi layar lalu kita pilih yang full. Nah, seperti ini. Dia akan jadi full. Kita coba play. Siapakah itu menata padaku Apakah dirimu utuh Ini kita tambahkan lagi lapisan lalu kita pilih fotonya misalnya ini Nah, ini disini kita bagi layar kita fullkan Sampai sini kita tambahkan video atau foto yang lain misalnya masih di lapisan klik media lalu kita klik favorit lalu pilih video yang mau kita pakai jadi mata ya jadi kalau mau cepat memang sebelumnya teman-teman harus sudah punya konsepnya Alhamdulillah konsepnya sudah dibuat ini sama Bunur jadi tinggal bahan-bahannya disiapin sekarang jam berapa ini 533 oke nah ini kita akan buat efek slice jadi dalam satu frame ini kita akan tampilkan beberapa video nah ini kita bisa pilih pemangkasan pemangkasan kita pangkas lagi misalnya seperti ini kalau sudah diklik centang jadi kita sambil bikin video itu sesuaikan dengan lirik sambil dihayati direnungi seperti apakah diri kita selama ini gitu ya sambil nangis juga enggak apa-apa deh kita tambahkan lagi video lainnya apa sih yang mana ya wajah ya nah ini kita pangkas juga kita ambil bagian wajah jadi bikin video itu enggak lama kalau kita udah punya konsep udah punya bahan seperti ini nah ini karena dalam satu video kita harus sama panjang ya atas bawah jadi yang atas mau saya pangkas ke kanan seperti ini lalu kita play sambil kita resep mata itu wajah itu nah sampai sini sampai sini kita tambahkan lagi sesuai lirik ya kita tambahkan lagi video lainnya yang mana ya yang ini oh sadi sadi bukan yang ini sebentar sebentar ya saya play dulu oke betul yang ini ini saya saya mau slice juga tapi cuman dia bentuknya dipakai pemangkasan tapi kita pakai bentuk nah jenisnya beda lagi ya pakai bentuk jadi dia akan mengikuti bentuk yang kita pilih seperti ini kita perbesar oke seperti ini lalu kita tambahkan lagi video di bawahnya ini masih di lapisan kemudian di klik media lalu pilih tempat dimana teman-teman menyimpan misalnya ini nah ini juga akan saya pangkas lalu kita pilih bentuk supaya dia ada di bawahnya melengkapi yang atas jadi efeknya slice ya seperti ini kita coba play sampai sini ini mau saya pangkas ke kanan mau saya buang yang kanan lalu kita tambahkan layar yang lain lapisan yang lain kemudian kita cari video atau foto yang mau kita tambahkan misalnya 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 ini ya nah ini kita full kan bagi layar kita pilih full sampai sini kita hapus yang ke kanan lalu kita tambahkan ini kan tadi udah kayak kekuatan kita itu apa aja kita tampilkan seperti itu kemudian ke icon ya jadi kita disini menampilkan sesuatu yang menjadi semangat atau menjadi titik bahwa kita akan lebih baik nih di tahun 2022 kita full kan lagi kita full kan lagi kemudian kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh sang pencipta nah sampai sini ini kita potong lalu kita tambahkan video yang lain kalau teman-teman gak punya video bisa foto bisa saya mau tambahkan video video yang lain jadi sawah ini 30 menit jadi ini kita pilih yang bagi mana ya bagi layar yang full coba kita play pencipta sadari dirimu sayangi dirimu utuh oke selesai sampai sini kita potong yang belakang lalu kita pengen nih audionya melemah di akhir ya biar lebih smooth nah kita klik bagian kalau yang seperti ini itu audio ya bisa mp3 audionya kita lemahkan nah disini volumenya bisa kita lemahkan sampai akhir kita nolkan seperti ini oke lalu disini saya mau nambahin teks lagi yang kayak tadi yang cinematic itu yang bagian sini saya tambahkan lapisan media kemudian tadi saya udah buat di kinemaster kinemaster mana sih nah ini ada teksnya welcome welcome 2022 nah ini kita pilih yang menyampur kemudian kita pilih layar kemudian kita centang kebawah kita perbesar dulu kita pilih yang bawah yang ada background hijau supaya dia terlihat oke coba kita play seperti apa ini ini mau saya perpanjang atau biar agak slow ya biar videonya sampai agak akhir gitu ya nah ini caranya kita klik di kecepatan kemudian disini kita lambatkan otomatis durasinya akan nambah ya teman-teman kita coba play lagi bagian sini kita tuliskan doa atau harapan kita saya ambil dari tadi saya udah udah note saya udah klik di catatan nah ini tinggal tepas aja ya jadinya ini kata-katanya yang di share Mbak Nur tadi saya salin kemudian kemudian saya kembali ke kinemaster nya nah disini kita pilih lapisan lalu kita klik teks kita tempel aja disini sudah oke disini kita ganti warnanya supaya terlihat ini kita keataskan ya teman-teman nah supaya teksnya lebih bagus lebih indah kita ganti fontnya kita pakai yang latin-latin ya latin ini boleh kita klik jantang lalu kita pilih animasi supaya dia nanti tampilnya per huruf ya seperti ini huruf demi huruf lalu kecepatannya agak lambat gitu ya dua aja gak apa-apa ini saya perpanjang dulu nah ini kita atur lagi kecepatannya di animasi ya tadi ya animasi nah seperti ini coba kita play dari depan ya teman-teman siapakah itu yang di depan cermin apakah kabarmu selama ini siapakah itu menatap padaku apakah dirimu kutu mata itu wajah itu jiwa itu hati itu bahagia selama ini oke kau terindah walau tak sempurna kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh sang pencipta sedari dirimu sayangi dirimu itu oke sudah selesai nah jika sudah selesai gini tinggal kita duduk di bagian yang kotak ini ya kotak ada panah ke atas lalu kita simpan sebagai video tapi saya tidak mau simpan karena saya sudah adat tadi oke jadi seperti itu teman-teman mudah cepat banget ya teman-teman cara bikinnya misalnya teman-teman bisa praktek nanti kalau ada yang ketimbangan ada ini ya ada rekamannya dari seperti itu teman-teman sudah jadi ya nah keren Mbak Rizki oh iya gimana boleh masih ada dari Mbak Aza bagaimana caranya bikin yang tulisan itu oke yang tulisan itu nanti mau saya buatkan tutorial khusus karena nanti takut kelamaan ada waktu sebentar lagi maghrib soalnya ya takutnya nanti kelamaan jadi nanti mau saya buatkan tutorial khusus nanti yang mau tutorialnya boleh wapri saya bagus banget Mbak Rizki iya gimana loh ya keren makasih jadi kita bisa bisa gampang kan tuh dicepet ya berapa berapa menit Bu Nur buatnya jadi ada false beliefnya apa nih yang bilang aduh saya gak bisa nah itu harus bisa ya harus bisa apa ya apa ya jangan-jangan saya sebenarnya apa jangan-jangan bisa pasti bisa insyaallah dikerjakan yang tadi bersyukur terus hoponopono atau istighfar insyaallah semuanya jadi skalanya 10 semua ya 2022 insyaallah amin